29 Januari 2020, terjadi perusahaan musalah di Tumaluntung, Minahasa, Utara, Sulawesi, Utara. Insiden dipisuh perdebatan perizinan pertemuan yang digunakan seperti musalah. 6 Februari 2020, renovasi gereja paroki Santo Yosef, Anjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, mendapatkan perolakannya. 6 Februari 2020, renovasi gereja pari. melakukan tindakan intoleran. Izin rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama atau PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Sejumlah pihak menganggap PBM ini justru menjadi akar masalah karena memberikan ruang bagi kelompok intoleran untuk mempersoalkan izin rumah ibadah. Pemerintah daerah yang kerap tak bergigi terhadap tekanan kelompok intoleran juga semakin menyudutkan kaum minoritas. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, ada sekitar 500 hingga 600 kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masuk sebagai aduan, termasuk di dalamnya kasus pendirian rumah ibadah. Kalau kita merunuh pada peraturan bersama menteri begitu, akarnya ada di soal persetujuan dari warga 60-90 orang itu. Itu menyulitkan warga yang memang secara jumlah sedikit. Data setara institut menunjukkan, sejak 2007 hingga 2018, terdapat ratusan kasus gangguan beribadah terhadap umat beragama. Bentuk gangguan itu antara lain mencakup penyegelan hingga intimidasi masyarakat. Korban terbesar Kristiani, ada 199 gangguan terhadap tempat ibadah yang kami catat ya. Dan itu 50 persen dari 398 gangguan yang terjadi dalam 12 tahun terakhir. Temuan Komnas itu pada kasus Tanjung Balai Karimun, gereja Tanjung Balai Karimun itu menunjukkan lemahnya negara dalam melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan masyarakatnya. Yang terjadi di Karimun itu semua status quo stop dulu sampai pengadilan itu mengeluarkan putusan. Jadi putusannya kayak mana semua harus menghormati. Tapi kita tidak percaya itu. Itu hanya upaya untuk menghindar dari persoalan pokoknya, yaitu diskriminasi dan intoleransi itu. Keberadaan PBM dianggap telah menyebarkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Tak heran jika sejumlah organisasi majlis agama meminta pemerintah merevisi PBM. Salah satunya tentang posisi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB memberi rekomendasi pendirian rumah ibadah kepada kepala daerah. Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Gomar Gulto, mengatakan lewat PBM 2006 aturan mendirikan rumah ibadah baru memang lebih mudah. Namun penolakan masyarakat mayoritas akibat provokasi membuat lebih banyak lagi gereja yang diancam ditutup. Mau dibikin perber seperti apa yang mau kita mau. Katakanlah GKI Yasmin. Dia sudah memenuhi peraturan bersama dua menteri. Dia sudah keluar izin mendirikan bangunannya. Dia sudah mendapat keputusan yang inkrah dari Mahkamah Agung. Tetap aja Guali Kotanya gak berani kan. Sama halnya dengan HKBP Philadelphia. Sudah ada izinnya. Sudah sedang diurus izinnya. Dan Mahkamah Agung perintahkan Bupati untuk keluarkan izin. Sama halnya dengan Karimur. Tapi yang populer belakangan ini. Ijinnya sudah ada. Masyarakatnya protes berdasarkan lagi-lagi perber. Dan pemerintah gak berani. Jadi dalam relasi Islam, kemudian Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian Kongkucu gitu ya. Maka Kongkucu itu minoritas kalau dikaitkan dengan yang lain yang lebih besar. Atau Kristen itu dia minoritas dikaitkan dengan. Tapi jangan lupa ada minoritas yang lain yang itu minoritas di dalam agama. Misalnya di dalam Kristen itu ada saksi Yehova ya. Saksi Yehova dia merupakan minoritas di situ. Dalam Islam, Syiah itu minoritas. Ahmadiyah itu minoritas. Jadi minoritas dalam internal agama. Pemeluk agama yang mayoritas di situ kemudian berhak untuk menolak. Dibandingkan dengan mencoba mencari solusi lain. Ini saya kira yang harus perlu digalakkan begitu. Harus perlu diterangkan kepada FKUB. Bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam soal kebebasan beragama berkeyakinan. Di tengah desakan untuk direvisi, TBM juga digugat ke Mahkamah Agung oleh Presidium Rakyat Mendugat. Gabungan kelompok masyarakat ini mengadakan aksi di depan Kedung Mahkamah Agung pada 3 Maret lalu. Itu adalah posisi abu-abu diantara stakeholder mereka yang ada di forum komunikasi umat bersama itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kami kalau tidak mau dicabut oleh pemerintahan, kami meminta agar ada sanksi kepada para yang menjabat menjadi stakeholder di FKUB itu. Yang kita gugat adalah pasal 13, pasal 14, peraturan bersama dua menteri nomor 8, nomor 9 tahun 2006. 15 tahun yang lalu sebelum orang-orang pada ribut, sebelum orang-orang pada turun ke jalan, saya sudah mengatakan bahwa SKB dua menteri ini akan menjadi bom waktu bagi kerukunan umat di Indonesia. Berbeda dengan KWI dan PGI yang ingin PBM direvisi, Majelis Ulama Indonesia menilai aturan ini masih relevan. MUI bahkan menganggap PBM masih cukup mujarab untuk meredam konflik. Coba tanpa aturan itu, itu bisa saja orang saling bunuh-membunuh. Ya kan? Ada yang provokasi di sini, ada yang provokasi di sana. Ya, tiba-tiba dari kampung tetangga datang membantu, datang ini dan lain sebagainya. Kalau saya selama peraturan bersama menteri itu masih efektif, itu harus dipertahankan. Kementerian Agama juga sepemikiran dengan MUI. PBM dianggap masih relevan sehingga tak perlu direvisi, apalagi dicabut. Kalau dihitung sejak proklamasi Indonesia itu, dua ribuan itu sudah kasus. Dan sekarang ini masih ada seratusan gereja yang masih mengalami kesulitan dalam artian izinnya tertahan atau pembangunannya terkendala. Nah, yang paling memprihatinkan adalah gereja yang sudah lama ada di sana, sudah dibangun lama, selama ini enggak ada problem mereka ibadah di situ. Tapi karena sudah cukup tua dan warga jemaatnya bertambah, butuh renovasi, renovasinya pun enggak boleh. Kita tidak ada merasa membatasi, membangun. Anda tahu, di DKI Jakarta ini, tren pertumbuhan gereja itu 200 persen. DKI ini mayoritas muslim. Tapi tren pembangunan gereja itu 200 persen. Di Jakarta Timur malah berdampingan dua gereja. Dekat perubahan wali kota itu ya. Apakah ada orang Islam mengganggu? Tidak ada. Wakil Presiden Ma'ruf Amun mengatakan, pemerintah belum berencana merevisi BBM karena tak mudah membangun kesepakatan antar majelis agama. Ya belum, karena ini kan harus kesepakatan majelis agama. Untuk membangun kesepakatan kan tidak mudah. Tidak mudah. Untuk membangun, membuat pertutuan bersama itu juga 4 bulan. Baru tercapai kesepakatan. Pengaturan rumah ibadah sepatutnya memiliki spirit memfasilitasi masyarakat untuk beragama dan beribadah berapapun jumlah jemaahnya. Negara juga tak seharusnya terbelenggu dengan otoritas sipil seperti FKUB dalam memberikan izin pendirian rumah ibadah. Terima kasih telah menonton!